Yang Si dikritik karena berekting sebagai siswa SMA Yang Si yang kini berusia 30 tahun dan juga Afan Cheng Cheng yang berusia 22 tahun mulai syuting drama baru mereka berjudul Y99 Love Drama ini adalah kisah masa depannya mengikuti sekelompok 7 teman yang bertemu selama sekolah menengah dan juga mengalami perpisahan dan juga reuni sepanjang tahun Sejak drama tersebut mengumumkan casting pada 29 Desember perbedaan usia Yang Si dan juga Cheng Cheng telah menjadi topik yang hangat Keduanya akan memarankan siswa berusia 17 tahun di awal drama Selain perbedaan usia mereka yang jelas Netizen menemukan kedewasaan Yang Si sebagai siswa sekolah menengah yang luar biasa Bintang-bintang besar seperti Liu Xiaoking, Chang Ji, dan juga Karina Lau juga dikritik karena memarankan peran yang jauh lebih muda sebelumnya Netizen juga merasa kesal karena Yang Si tidak belajar dari kesalahan di masa lalu dan masih setuju dengan casting yang tidak sesuai Namun ada juga beberapa netizen yang melihat Yang Si sangat cocok dengan penampilannya yang manis dan juga murni Mereka percaya bahwa aktris berusia 30 tahun ini masih mampu memarankan banyak karakter yang berbeda Ia memulai debutnya sebagai aktris jelik pada tahun 1999 Yang Si beralih ke peran orang dewasa dengan lancar dan dianggap sebagai salah satu dari 4 fadang terkemuka Tiongkok yang lahir pada tahun 90-an Selama 24 tahun karirnya dia memintangi banyak drama populer termasuk Battle of Kangsa, Odit Ujoy, Naval Aspiration, Ace of Love, dan juga The Out of Love Karismanya menyebabkan statusnya melonjak dan actingnya selalu dicunjong tinggi Dia sering dipasangkan dengan pria yang dijual Jadi drama barunya selalu sangat dinantikan Yang Si memiliki dua drama lain yang menunggu untuk ditayangkan yaitu Lost You Forever dan juga The Drug Hunter Kita lanjut ke berita dari Solose yang terlibat dalam kontroversi buta huruf Sambil mempromosikan film barunya Hidden Blade Wang Ibo dikritik setelah tidak mampu menjawab pertanyaan sederhana yang diajukan oleh wartawan Setelah terdiam lama, dia menjawab jika dia tidak tahu Media pemerintah mempertanyakan caranya Wang Ibo bisa memberikan penampilannya bagus jika dia adalah seorang buta huruf yang putus asa Dengan keributan baru-baru ini, Solose juga ikut campur karena kesalahan masa lalunya terungkap Sebuah artikel di CCTV berjudul Illiterate Celebrities menyebutkan Seorang aktris wanita telah menghabiskan beberapa bulan untuk syuting sebuah drama Namun, masih tidak dapat membedakan apakah cerita tersebut terjadi pada masa awal berdirinya Partai Komunis atau pada masa pembebasan Ketika artis tersebut diminta untuk mendeskripsikan karakter mereka mereka akan terus menggunakan kata-kata seperti bangga, suka pemerintah, dan juga kasar Meski artikel itu tidak menyebutkan nama Solose Solose, netizen, bisa menebak berhasilkan petunjuknya Sambil mempromosikan drama patriotik Hutong tahun lalu Solose menggabungkan tahun-tahun pendirian Partai Komunis dan juga Republik Rakyat Tiongkok Beberapa mencoba membelanya Mengklarifikasi jika dia hanya menghabiskan waktu 2 minggu untuk syuting drama Hutong Solose juga telah menjadi bagian dari banyak drama populer seperti Untouchable Lover, The Romance of Tiger and Rose, dan juga World is the World Dan tahun lalu, Lover, The Galaxy mendorong popularitasnya lebih jauh Sayangnya saat pengakuannya tumbuh Semakin besar kemungkinan kerangka masa lalu akan digali Dia sebelumnya ditutup bermuka dua di antara rekan-rekannya Memperlakukan asistennya sebagai pembantu Dan juga memalsukan kredensial pendidikannya Dengan skandal terbaru ini dikabarkan bahwa dia sekarang masuk daftar hitam Karena namanya tidak lagi dapat dicari di akun resmi CCTV Dan mereka telah menghapus semua adikannya dari Yutong Dan netizen pun mulai khawatir semua karya akan dihapus dari platform streaming Yang akan mempengaruhi lawan maya yaitu Yangyang dan juga Leong Wui So, gimana pendapat kalian guys?